Intro Hai semuanya kembali lagi bersama aku dengan Juan Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua my top 20 study apps Jadi di video kali ini aku mau sharing aja ke kalian beberapa apps yang membantu aku dalam proses belajar aku di luar sekolah Nah apps ini juga gratis jadi aku rasa apps ini berguna banget sama kalian Nah karena sebentar lagi back to school jadi kalian harus punya apps ini sebelum kalian memasuki kelas kalian yang baru Apps ini berguna banget untuk kalian yang SD, SMP, SMA maupun kuliah So kalau kalian penasaran let's get started Nah sebelum kalian mulai video ini seperti biasanya jangan lupa untuk di like video ini dan subscribe channel aku Oke so that's ini ada Brainy.com Nah Brainy.com ini pasti kalian udah tau lah Nah Brainy.com ini adalah aplikasi yang kita tuh bisa tanya semua soal yang ada di buku Nah misalnya kita mau menjawab soal misalnya adalah materi uji nasional Schoolnya sekolah mendengah atas jadi kalian bisa langsung jawab Kalau misalnya kalian tau kalian bisa langsung jawab Kalian juga bisa tanya soal yang kalian gak tau juga Misalnya apa yang dimaksud dengan sabotase Nah nanti langsung keluar jawabannya Ini dia udah dengnan ya sih sebetulnya Sabotase adalah tindakan pengurusakan dan lakukan secara terencana Nah disengaja dan bersembunyi Pokoknya Brainy ini bener-bener membantu banget bagi kalian yang SD, SMP, SMA Kalian bisa pakai ini Karena semua soal yang dibuku ada jawabannya di Brainy ini Hampir semua sih Kalau gak ada kalian juga bisa tanya-tanya akan dibantu kok oleh sesama siswa Oke disini ada Indonesian Vocabulary Indonesian Vocabulary ini mencari kata-kata yang ada di kamus gitu Tapi kan mager buka-buka kamus jadi kalian langsung cari aja disini Misalnya Shure Shure ini adalah Pantai Menopang Abundance Kelimpahan Misalnya Notoriously Terkenal Pokoknya kalian bisa cari Ada juga Indonesianya Disini ada Adobe Scan Nah ini adalah aplikasi yang menurut aku keren banget Karena ini benar-benar membuat apa yang aku foto tuh bisa lebih jelas Kalian juga bisa pakai ini di buku Nah misalnya foto yang ini Nah ini langsung foto Hasilnya bakal jadi kayak gini Wah ini aku gak tau lagi mau ngomong apa tentang apps ini Karena apps ini benar-benar kayak membuat hasil buku yang kita foto tuh clear Jadi kita langsung bisa print dalam bentuk yang jelas Recommend Berikutnya disini ada ipusnas Aku heran juga kenapa aku gak tau tentang app ini Disini ini adalah Perpustaka Nasional Republik Indonesia Jadi bagi kalian yang mau bingung mencari perpustakaan elektronik Aku rekomendasikan ipusnas Aku udah punya sih buku yang udah ku install Kartu ajaib perpus kimia kelas 11, 12 Ini harusnya kelas 10, 11, 12 Ya udahlah Kartu ajaib perpus kimia langsung keluar semua Bilangan kuantum, aturan penulisan Langsung keluar semua Tinggal kalian cari aja Ini ada kok Bukan hanya buku ini aja Kalian juga bisa mencari buku misalnya buku geografi Pengantar geografi Pengantar geografi SMA kelas 10 Langsung Berikutnya 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 disini ada Vocabulary Aku juga mau menimprovekan vocabulary aku disini Basic words nya Basic level 1 katalis itu sama dengan nampang I'm not sure Process 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 Economical I'm not sure Bullying Which Okay Jadi hal-hal yang salah bisa kalian perbaiki juga Dan untuk meningkatkan vocabulary kalian Itu berguna banget bagi kalian yang lagi belajar bahasa English Aku rekomendasikan ini Disini ada English test lagi Ini untuk latihan bahasa English Kalau aku lagi bosan Nah aku langsung main disini I'm not sure What's number Jadi ada listeningnya ada writingnya ada readingnya Semua lengkap disini English testnya Recommend banget tentang ini Pokoknya Ini kayak kumpulan suara latihan Inggris Berikutnya disini ada VotoMath VotoMath ini Aplikasi yang aku read banget bagi kalian yang bingung pekerjaan matematika kalian Nah aku rekomen banget ini Misalnya ada soal yang kalian gak bisa Nah aku bingung cara ngertiannya kemana Jadi nanti tinggal ada soal ini misalnya Aku fotoin aja langsung Jadi nanti langsung tinggal Langsung kasih tau kok jawabannya nanti itu apa Next disini ada KBBI edisi kelima Nah KBBI ini juga Aplikasi yang benar-benar meringankan beban ku Disini ada ragam Akais Klasik Cakapan Anabal-abal KBBI edisi kelima sama aku ingat KBBI asli Jadi kalo misalnya kalian mau bingung mau beli KBBI Ya bau nya pun berat-berat kalo ke sekolah Ya kalian tinggal memakai app disini aja Karena ini bener-bener Banyak banget Ada disini semua Jadi rekomen Nah disini berikutnya ada aplikasi Chemistry Chemistry ini adalah aplikasi yang membantu aku dalam belajar kimia Jadi disini kita bisa belajar tabel periodiknya Nah kita mau tau apa tentang unsurnya Misalnya aku mau cari nitrogen Langsung keluar Bisa cerer-cerer Bahada bahasa Inggris tapi aku suka karena mau nge-improve bahasa Inggris Aku juga Spor-lubu spors Lengkap Disini ada rumus, matematika, dan fisika Nah bagi kalian yang mau mencari kumpulan-kumpulan rumus Aku rekomen apa ini Barisan dan deret Apps nya sedang banget Barisan dan deret Menurutkan pencangan untuk akar Fisikanya Masa mencari kumpulan Itu guna lengkap Disini ada mindfactor Nah ini untuk membuat mindmap Karena kalian tau lah mindmap itu udah terbukti kalo Membuat cara belajar kalian lebih cepat dan lebih paham Nah, jadi kalian bisa create link-nya kalian Misalnya, link walls Karena aku baru teenager sih jadi solo, jadi gak apa-apa Ada lagi, kalau mulai muting Pokoknya macam-macam sih kalian bisa buat Kalau muting ini apa lagi, bisa dibagiin lagi dengan apa Aku tumbuhkan Lenting Tunggu semua So, jadi ini pasang lentingnya Tunggu-tunggu semua Jadi disini create mind map-nya itu bener-bener bagus Lebih gampang sih, jadi aku bener-bener recommend app ini Kalau kalian mau buat mind map Terus disini ada calm, nah calm ini ada musik-musik Ini juga tenang sih Kayak ini suara-suara gunung Jadi kayak bisa lebih fokus dalam belazarnya kalian tuh Recommend Terus disini ada be focus Nah, be focus ini Kalian juga bisa ngatur jadwal belajar kalian Misalnya mau belajar kimia Nah, 2324, 2332, 236 Nah, disini ada start date, day, times-nya Disini ada juga interval-nya So, break-nya kapan, long break-nya kapan Jadi kalian bisa akun disini Berikutnya disini ada timetable Nah, timetable ini adalah aplikasi yang membantu aku dalam mengingat tugas-tugas sekolah Nah, misalnya hari Selasa Aku mulainya itu jam 2 Yang berapa? Yang berapa? 29 atau 10 Sampai itu ada Aku punya ulangan fisika Tentang momentum impulse Titlenya ulangan fisika Nah, jadi Untuk besoknya pastinya Aku udah ngatur jadwal belajarku Misalnya ulangan Misalnya belajar fisika Nah, jadi malam itu aku bisa Jadi jam 22.10 sampai jam 23.30 Belajar fisika Nah, kalau misalnya kalian udah siap Nah, kalian langsung hapus Nah, besoknya kalian udah ulangan fisika Nah, terus kalian tinggal hapus Oke, so ini membantu Terus disini ada duolingo untuk belajar multibahasa Ya, ya Are you a beginner? Yes Oke, jadi disini kalian bisa belajar dalam suatu bahasa Atau apapun lah itu kalian bisa pakai fitur-fitur yang ada disini Atau find me club Tapi ini lambat banget Tapi ini lambat banget Ini jaringannya Pokoknya bisa kalian Disini ada tiny cards Tiny cards ini adalah aplikasi flashcards Searchnya itu Itu chemistry Nah Kalian tinggal loading aja Nanti langsung keluar Nanti kalian tinggal milih yang mana Yang cocok sama kalian Jadi kayak permain-main flashcards Oke Misalnya ini Misalnya ini Predictable Predictable Misalnya Nucard Hidrogen Nucard Helium Oke Jadi langsung kalian dikasih soalnya Hidrogen Gitu Disini ada ringkasan materi SMA Tapi yang IPA Tapi kalau kalian pelajaran IPS Kalian cari aja di App Store Ringkasan materi SMA Nanti ada IPA dan IPS Oke Disini ada yang IPA nya Karena kunjungan IPA Oke Disini kalian bisa nyari yang fisika Misalnya usaha dan energi apa Ini ada rangkumannya Tapi gak panjang lebar Jadi bagi cocok kalian yang lagi UN Kan kelas 12 nanti kan Oh UN Jadi apa salahnya Kalian punya bekal sekarang Untuk Memahami rangkuman-rangkuman materi Jadi bagi kalian yang naik ke kelas 12 Atau yang naik ke kelas 9 SMP juga ada Jadi kalian cari aja di App Store Ringkasan materi SMA Ringkasan materi SMP Ada Berikutnya Disini ada Skillshare Skillshare ini adalah Aplikasi apa sih namanya Kayak men-share Apa kemampuan kita Misalnya Tapi ini untuk kuliah Cocok untuk kuliah disini Misalnya kalau kalian Ambil kuliahnya jurusan Photography Terima kasih 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 Terima kasih